Intro Kali ini kita akan membahas tentang lapisan penyumbung kehidupan lain di bumi yaitu lapisan udara atau atmosfer Kita akan membahas mulai dari apa itu atmosfer ada lapisan apa saja sih di atmosfer dan bagaimana karakteristik dari tiap-tiap lapisannya Yuk kita bahas satu persatu mulai dari apa itu atmosfer Atmosfer berasal dari dua kata Yunani yaitu atmos yang berarti uang dan spira yang berarti bulatan atau selubuh Jadi atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan atau selubuh udara yang menyelewati sebuah planet Nah atmosfer bumi ini berfungsi untuk melindungi kita dari panasnya silar matahari saat siang dan menahan panasnya saat malam sehingga kita tidak kedinginan Selain itu atmosfer juga melindungi kita dari hendak-hendak langit yang mungkin tertarik oleh kaya gravitasi bumi Atmosfer bumi ini berdiri dari gas, uap air, dan aerosol atau partikel padat Nah gas yang terkandung dalam atmosfer paling banyak adalah nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21% Misalnya adalah gas-gas lain dengan komposisi kurang dari 1% Nah kandungan oksigen yang cukup besar itulah yang membuat bumi dapat ditemati oleh makhluk itu yang memerlukan oksigen untuk berlapas Setelah kamu tahu depilisi dan komposisi atmosfer Sekarang kita lanjut bahas apa saja sih yang ada di dalam atmosfer ini Lapisan atmosfer memiliki ketebalan dari permukaan bumi hingga ratusan kilometer ke atas Lapisan-lapisan atmosfer dibedakan berdasarkan ketinggian Berdasarkan ketinggian ada 5 lapisan atmosfer Yang pertama adalah troposfer Ketinggiannya dari 0-12 km dari permukaan bumi Yang kedua adalah stratosfer Ketinggiannya ada di 12 km hingga 50 km Selanjutnya yang ketiga ada mesosfer Dengan ketinggian 50-80 km Yang keempat ada termosfer dengan ketinggian 80-400 km Yang terakhir ada eksosfer dengan ketinggian lebih dari 400 km Dan berbatasan langsung dengan luar angkasa Setelah kita tahu lapisan-lapisan atmosfer Kira-kira seperti apa ya ciri-ciri yang memiliki antar lapisan-lapisan tersebut? Kita akan bahas ciri-ciri lapisan ini mulai dari yang paling bawah Yang nitroposfer Ciri-ciri yang pertama adalah Terjadi gradien termis Semakin naik tempat, suhu akan semakin turun Hingga negatif 70 berajar celcius Yang kedua terdapat fenomena cuaca Seperti awan, hujan, angin, dan petir Serta terdapat pula fenomena optik seperti pelan Selanjutnya mari kita bahas lapisan atmosfer diatasnya Yaitu stratosfer Karakteristik lapisan ini antara lain Sungguh berkitar negatif 70 derajar Ia 10 derajar celcius Di lapisan ini tidak terdapat fenomena cuaca Di lapisan ini Terdapat lapisan onsen yang melingkui bumi dari radiasi sinar matahari Selanjutnya ada mesosfer Lapisan ini sangat dingin hingga mencapai negatif 100 derajar celcius Sungguh yang dingin ini menyebabkan meteor akan terkena disekan Dan terbakar habis Sehingga tidak sampai ke permukaan bumi Selanjutnya ada termosfer Lapisan ini disebut hot layer Karena sungguhnya yang sangat panas hingga mencapai 1000 derajar celcius Di lapisan ini terdapat lapisan onsen yang berguna sebagai mantu gelombang radio Terdapat fenomena aurora di lapisan ini Dan terakhir ada lapisan exosfer Lapisan ini bisa lebih dari 1000 km Selama ada tanduan helium dan hidrogen di dalamnya Disinilah tempat di letakannya yang satu ini Oke itu adalah pembahasan kita kali ini tentang atmosfer Semoga kita akan memperangkan Video ini bermanfaat dan banyak Terima kasih Terima kasih